Beberapa minggu ini kita dikejutkan oleh dua berita yang besar, menjadi berita nasional sekarang. Lucunya adalah dua-duanya ini melibatkan Padepokan. Yang pertama adalah Padepokan A.A. Gatot Baraja Mesti, dan yang kedua adalah Padepokan Dimas Tata, Kanjeng Dimas Tata. Yang kedua mungkin Anda masih belum terlalu tahu atau tidak mendengar sebelumnya, karena memang Padepokan Kanjeng Dimas Tata ini berada di Propolinggo, dan dia berada di desa yang kecil. Nah, mungkin saya perlu ceritakan satu persatu, yang pertama adalah Padepokan Gatot Baraja Mesti, ini terkenal sekali. Dulu waktu ada salah satu artis yang ikutan mondok di sana, Reza. Kemudian ada juga Al Matiana juga pernah mondok di sana selama beberapa tahun. Dan sekarang, saat ini menjadi berita nasional karena Gatot Baraja Mesti ditangkap oleh polisi karena mengkonsumsi sabu-sabu. Nah, ketika ditangkap, terbukti atau ada sabu-sabu di sana, kemudian di rumahnya digrebek, dan kemudian ternyata ditemukan juga sabu-sabu di rumahnya. Tidak hanya itu, ada pistol dan juga peluru. So, jadi dengan alat bukti itu, maka Gatot Baraja Mesti sudah menjadi tahanan di kepolisian. Nah, di satu sisi ada juga si Padepokan Dimas, Kanjing Dimas Tata ini, yang di Propolinggo sana. Juga beliau ditangkap polisi, jadi guru utamanya itu ditangkap oleh polisi, tapi untuk kasus ini adalah kasus pembunuhan. Jadi, dua-duanya secara kesamaannya adalah dua-duanya ditangkap polisi. Oke, nah ada lagi kesamaan adalah antara dua Padepokan ini, adalah mereka sangat atau bisa dikatakan sangat klenik. Klenik dalam arti alam gaib. Kalau misalnya Gatot Baraja Mesti itu, dia mengatakan bahwa dia bisa mukso, mukso itu artinya bisa menghilang. Menghilang itu bukan raganya, tapi jiwanya. Jiwanya menghilang, pergi ke alam jin sana, dan kemudian jiwanya di sini diganti oleh jin yang lain. Apakah jin ifrit, atau kadang-kadang Nabi Sulaiman ikutan masuk, atau kadang-kadang malaikat mungkin bisa masuk. Saya nggak ngerti bagaimana seorang nabi atau seorang malaikat, seorang jin mau masuk ke badannya Gatot Baraja Mesti. Tapi, intinya adalah dia merasa atau menyatakan bahwa dia adalah orang pilihan. Sehingga dia bisa berlaku seperti layaknya nabi, atau berlaku bertemu dengan alam gaib. Dimas si Tata ini, ini juga sama. Dia juga ingin, atau menyatakan bahwa dia memiliki karomah. Karomah itu adalah pemberian kelebihan oleh Tuhan. Dia bisa menggandakan uang. Jadi, luar biasa Dimas ini. Jadi, kalau misalkan Anda melihat Youtubenya, maka Anda bisa melihat bagaimana dia menggandakan uang. Di salah satu video, ada satu ruangan begitu, di mana dia mengeluarkan uang. Kemudian uang itu berserakan di lantai, menggunung. Terus kemudian juga dia sudah menata beberapa uangnya, ditata begitu, sampai tingkat setinggi ini. So, itu untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar bisa menggandakan uang. Jadi, intinya dua-duanya merasa memiliki kelebihan atau diberi oleh Tuhan kelebihan untuk melakukan sesuatu yang orang biasa tidak akan bisa melakukan. Nah, ada satu yang mungkin agak susah ditangkap atau diperkirakan adalah, meskipun sebegitu kleniknya, meskipun sebegitu tidak bisa dipercayanya, kita bisa mengatakan bahwa beberapa orang yang harusnya mempunyai nalaran cukup tinggi, itu bisa menjadi atau bisa direkrut untuk menjadi pengikutnya. Saya katakanlah, si A.A. Gatot Brajamuz ini merekrut artis-artis. Ketika artis-artis yang datang, otomatis pada pokoknya akan bisa menjadi lebih banyak orang yang mau datang. Dan karena ini artis, yang ingin jadi artis juga ikutan datang. Dan anak-anak muda juga datang. Kemudian kemungkinan yang dipilih adalah yang wanita-wanita cantik. Kemudian, ya diduga beliau melakukan tindakan tidak senonoh kepada beberapa orang wanita muda tersebut. Dan ini masih dalam penelitian atau penyelidikan, karena ada beberapa orang yang melaporkan kepada polisi. On the other hand, di padepokan Dimas Kanjeng, Dimas Tata ini, ini juga merekrut orang-orang yang bisa dikatakan sangat rasional. Contohnya adalah Marwah Daud. Marwah Daud ini adalah suhu sangat terkenal, salah satu cender kiawan. Tapi, kita tidak bisa mengerti bagaimana, saya terutama tidak bisa mengerti bagaimana Marwah Daud ini bisa menjadi, atau menjadi kelompoknya Kanjeng Dimas Tata ini. So, agak tidak masuk akal muda. Tapi, itulah yang terjadi. Dan ketika Marwah Daud menjadi kelompoknya, maka kemungkinan dia juga akan mengkomunikasikannya atau mempromosikannya kepada rekan-rekanan. Begitu Marwah Daud yang ada di sana, maka banyak orang yang juga sekali berdia yang akan, at least setidaknya, datang ke tempat Kanjeng Dimas. Salah satunya adalah, si Pak Mahfud, MD, juga pernah datang ke tempatnya Kanjeng Dimas. Meskipun beliau mengatakan bahwa dia tidak suka karena Kanjeng Dimas ini sangat klenik sekali. Which is very good. Dan, baru ketahuan juga di, pada pokoknya Kanjeng Dimas ini, dia melakukan ponzi scheme. Ponzi scheme ini adalah, jadi karena dia mengatakan bahwa dia bisa menggandakan uang, maka orang, kalau menggandakan, tentu saja harus ada yang digandakan. Nah, yang digandakan inilah, uang-uang inilah yang kemudian dikelola, dalam tanda tutip, oleh Dimas ini. Beliau memiliki paket 20 juta, 50 juta, sampai sekian miliar. So, apa yang dilakukan adalah, beliau mengambil uang dari masyarakat, kemudian membayarnya, jadi gini, ketika Anda punya uang 20 juta, Anda berikan kepada pada bukan Dimas, kemudian Anda akan dibayar mungkin perbulan, atau diberikan kotak, untuk kemudian, apa, dibuka pada hari dan tanggal dan jam, tidak boleh lebih, dan harus memiliki hati yang bersih. Jadi, kalau misalnya kotak itu Anda buka, mungkin ada uang yang di sana, mungkin lebih, mungkin kurang, mungkin tidak ada sama sekali, tergantung bagaimana kebersihan hati Anda, dan keikhlasan hati Anda. So, luar biasa. Atau mungkin, uang ini bisa dibayarkan perbulan, kepada pemberi dana awal. Jadi, katakanlah Anda punya 20 juta, Anda serahkan kepada Pak Depokan, kemudian Pak Depokan memberi Anda, mengembalikan uang Anda secara bertahap, mungkin dua kali lipat dalam setahun, misalnya. Bulan pertama, katakanlah 20 juta, berarti Anda akan mendapatkan kira-kira 20 bagi 12, kira-kira 9 juta, tapi Anda ditambahkan sekitar 2 juta, misalnya Anda dapatnya 11 juta, terus kemudian 11 juta lagi bulan depan, dan seterusnya sampai kemudian, setahun kemudian Anda sudah dua kali lipat lebih, misalnya. Kalau misalkan Anda mengetahui bahwa Anda sebagai pemilik modal, dan kemudian Anda mendapatkan segitu besar, maka Anda ingin lebih. Anda akan mempromosikan orang untuk ikutan lewat Anda, semakin besar yang Anda berikan kepada Pak Depokan, Anda berharap akan semakin besar juga pendapatan. Tapi begitu terlalu besar kemungkinan yang Anda dapatkan, bukannya lebih, tapi malah semakin hari, atau semakin bulan, semakin berkurang, atau sama sekali Anda tidak mendapatkan. Jadi uang Anda sudah habis untuk dipakai membayar orang lain. So, itu adalah konsistim. Ini yang dilakukan oleh Dimas, dan uangnya begitu banyak, begitu banyak. Seorang Dimas yang hanya memiliki kelebihan itu pun, bisa memiliki harta yang begitu besar, tanah yang begitu luas, dan bahkan dia bisa menobatkan dirinya sebagai raja. Bahkan dia bisa mempengaruhi mungkin dengan membayar raja-raja di Jawa dan Sumatera, untuk mengangkat dia sebagai raja di Jawa Timur. Dan sekarang dia memiliki, dia sebenarnya adalah seorang raja, karena sudah dikokohkan oleh raja-raja Jawa, bahwa dia menjadi raja baru di Jawa Timur. Kalau tidak salah, panggilannya adalah Raja Anom, Raja Muda intinya. Jadi, di Youtube itu ada satu video yang menjelaskan pengangkatan dia sebagai raja. So, jadi, dia benar-benar hidup dalam suatu kemakmuran yang luar biasa. dan, tapi, sayangnya, dan, anehnya adalah, sebenarnya aneh, karena, ponzi scheme ini tidak terdeteksi sampai sekarang. Baru ketika, ada pengepul, pengepul ini adalah yang mencari dana, untuk dikasihkan kepada, Pak Depokan, itu mengancam akan membuka, membuka rahasia di Mas Tata, maka dia memberitahu kepada beberapa orang untuk membunuh dua orang tersebut. sudah dibunuh, mayatnya dibuang di hutan, kemudian, ditemukan oleh polisi, dan, bagusnya adalah, polisi bisa, polisi bisa mengetahui, siapa pembunuhnya, dan, ditrespek, pembunuhnya adalah, orang-orang di Padok Depokan itu, dan beberapa yang ditangkap, itu sudah mengakui, bahwa mereka disuruh oleh kanjeng di Mas Tata. So, bisa dikatakan, apa ya, greedy, keserakahan itu bisa, bisa membuat, atau mengubah orang menjadi seperti itu. So, dua-duanya menurut saya, baik itu kanjeng di Mas, maupun katot gajang di Mas, mereka, mereka lapar, lapar, atau serakah, bukan lapar, tapi serakah. Yang satu serakah karena harta, uang, pengen uang banyak, pengen kedudukan yang tinggi, sampai mau jadi raja, yang satu mungkin, lebih keingin ke arah, you know, disukai banyak wanita, memiliki wanita yang banyak, mungkin. Tapi, intinya, saya bersyukur, bahwa dua-duanya ditangkap polisi, mudah-mudahan, itu menjadi pelajaran, bagi kita semua, supaya, tidak kembang dibohongilah. Memang, memang susah, untuk, untuk mengingatkan orang-orang, yang sudah terlanjur, masuk ke dalam, sekte-sekte tersebut. Katakanlah, Elma Teana, Elma Teana itu, sudah berapa, banyak orang, yang memberikan, advice, atau memberikan nasihat, si Agatot itu, begini, begitu, semuanya diiyakan, tapi dia tidak, selama sembilan tahun, dia tidak berubah pemikiran. dia tetap pergi ke, apa, Padepokan, Atot, Gajah Musti. Begitu juga, dengan, orang-orang yang ada, di Padepokannya, Dimas. Mereka sudah, tidak mungkin, bisa diingatkan. Bahkan, di sana, itu banyak sekali, tenda-tenda, orang-orang yang, karena percaya, bahwa dia memiliki, karoma, kelebihan, mereka mempercaya, mungkin, Dimas bisa, menyembuhkan penyakit, atau mungkin, mereka yang, menyerahkan uangnya, dan mengharap, untuk uangnya itu, kembali. Of course, mau berapa, berapa tahun pun, mereka di situ, uangnya, tak akan kembali. So, in the end of the day, ya, bagi saya, ini, ini pelajaran yang, berharga, buat kita semua, jadi, jangan terlalu, terlalu inilah, jangan terlalu melihat, Pak Depokan ini, Pak Depokan itu, kalau Pak Depokan silat, ya belajar silat, kalau Pak Depokan ngaji, ya ngaji lah, tapi kalau ngaji, itu sudah ada, oh ya, satu lagi, di, tempatnya Dimas itu, kalau ngaji, itu ada wiritan, pakai fulus segala, kata-kata fulus, maksudnya, dan, dua-duanya ini, apa, cara melaksanakan, modus operandi-nya itu, memakai, jalur, Islam, jadi, semua, semua hal, atau, cantiknya itu, pakai, bahasa Arab, terus, kemudian, mungkin mengambil dari sini, sana, tentang zikir, dan segala macam, so, menurut saya itu, itu modus, modus operandi, maksud saya, dan, supaya lebih sahih, supaya lebih dipercaya oleh, masyarakat sekitar, oke, mungkin itu, anak-anak saya, alright, cheers, kemudian,